musik oke mbak oke mbak, mungkin mbak jelaskan hari ini lagi datang ke java dan konsep baju nya seperti apa sih hari ini kiranya lucu banget, jangan reny masak sih, pokoknya yang penting pake celana, panjang terus atasnya ini ya kan nyaman, tapi sedikit ada bling bling gitu, tapi kalo udah tau dari baju ini sendiri, kalo dari segi fashion sebenernya setiap bulan harus belanja, atau yang gimana sih aduh, maaf saya tuh kalo belanja baju, atau bikin baju pasti untuk kerjaan atau misalnya untuk stok, kalo misalnya udah undangan 2 tahun pernikahan undangan-undangan lah ya, bukan kerja ya nah, jadi gak tentu juga kalo lagi show, kalo untuk kerjaan tuh biasanya kan juga ada kerja sama dengan desainer tapi kebanyakan yang bikin sendiri gitu jadi ya pasti ada budgetnya lah bisa kalo tiap bulan tuh ngeluarin budget berapa sih? itu tanyakan kepada keuangan soalnya saya suka tiba-tiba amnesia kalo udah harga kalo diingat terus suka lupa kemarin kan baru aja ngeluarin konser matang-matang September itu gimana sih konsernya? sebenernya sebenernya saya gak mau nyebut itu konser ya karena konser kan tuh kan biasanya identik dengan orkestra, grande gitu dimana tuh sebenernya saya sebutnya showcase lah ya makanya namanya kan show intimate moment sama T7 kenapa mengeluarkan ada show cast atau intimate moment tersebut? karena mau keluarin album karena tahun ini saya akan merilis album baru setelah 8 tahun tidak ngeluarin album ya kan? jadi harus apalagi tahun ini adalah 40 tahun saya sebagai penyanyi di Indonesia jadi udah 4 dekade jadi harus ditandai dengan sebuah album baru selama apakah tidak mengeluarkan single? bukan single, kalo single sih keluar 8 tahun tuh keluar single album boleh sepuluh dikit gak kira albumnya seperti apa Mbak Titi? albumnya pasti akan lebih personal karena akan ada curhat saya tentang kenapa sudah lama tidak mengeluarkan album tapi juga liriknya juga mudah-mudahan relate juga sama cerita kehidupan orang yang mendengarkan lagunya apa yang membutuhkan bagian itu oke setelah 8 tahun nih akhirnya mau keluarin album lagi kenapa kemarin-kemarin? karena tahun ini adalah 40 tahun 4 dekade aku menjadi penyanyi di Indonesia jadi kalo tidak aku tidak mengeluarkan karya kayaknya sayang banget jadi saya harus mengeluarkan karya ada yang bilang kenapa gak konser atau apa konser udah pernah jadi konser bisa tahun depan lagi tapi kalo album harus tahun ini karena buat saya itu adalah satu pertanda satu pertanda bukan pertanda ya satu kayak apa ini loh 40 tahun aku berkarya aku masih mengeluarkan album padahal udah 8 tahun tidak mengeluarkan album oke Mbak Putiti selama 4 udah 4 tahun berkarya gitu kan banyak-banyak yang mengenal Mbak Diti sebagai diva legend yang senior lah siapa yang gak tau Mbak Diti makasih sebutan-sebutan itu diva dan senior itu saya anggap sebagai apresiasi jadi saya harus mengapresiasi orang yang memberikan predikat itu apalagi sebenarnya Mbak Diti selama 4 tahun berkarya dengan tekstuara yang belum tercapai karena kan udah pengen tour pengen tour berapa kota gitu lah pengen tour-tour yang kota-kota yang bukan kota-kota besar jadi kota-kota yang second city lah gitu kan supaya bisa ketemu semua fans-fans yang ada di second city karena banyak DM yang masuk atau banyak kalau ketungkan Mbak Diti ke kota aku dong kenapa aku ke kota-kota besar terus jadi pengennya sih mudah-mudahan amin ada gak sih dari Mbak Diti rasa jenuh sebagai penyanyi gitu makasih kan orang kan sangat benar sih ada yang jenuh ada gak sih kayak jenuh gitu terus lagi jenuh biasanya ini ngapain Mbak Diti? lebih me-time kan atau gimana? syukur Alhamdulillah gak pernah jenuh ya karena atau sangat menikmati mungkin jenuh kalau misalnya bukan jenuh tapi gini kan pasti kan kalau saya perform kita pasti requestnya lagu-lagunya gak jauh-jauh dari kayak lagu-lagu hits ya kan? Masa Kalbu, Sang Dewi, Jangan Berhenti Mencintaiku Takkan Ada Cinta Yang Lain, Matamu dan lain-lain sebagainya nah bagaimana supaya tidak jenuh dengan dengan itu adalah kita aku biasanya bersama musisi atau band pasti mengaransmen baru gitu supaya tidak juga jenuh tapi saya berusaha selalu kalau bisa nyanyi itu selalu seperti menyanyi pertama kali gitu terus saya sangat menikmati aja gitu gak jenuh lah ya karena itu juga pekerjaan sih ya jadi seperti kalau gak itu kayaknya gak kerja ya kan? Bagaimana perjuangan balik ini bagaimana perjuangan balik ini menjadi penyanyi besar secara sekarang ini? kayaknya dari 40 tahun itu sudah bisa tahu bagaimana perjuangan saya jadi kalau ditanya bagaimana strugglingnya segala macam itu sudah sudah saya lalu semuanya dengan saya bagaimana bisa tetap berada di posisi ini yang paling ingat apa sih yang paling memorable dari Matici? mungkin selama lah Banyak ya, banyak banget coalnya award sudah ada, fans juga banyak terus hasil dari pekerjaan saya bertahun-tahun juga sudah ada jadi saya hanya bisa mensyukuri dan mensyukur ya, terima kasih terima kasih